Rudal milik militer Yaman dikabarkan sukses menghantam kapal curah milik Amerika Serikat secara langsung. Bahkan itu menjadi satu penegasan di mana militer Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi Houthi masih akan melanjutkan plokade laut. Dikutin dari Tribun News pada 13 Februari, kabar itu dikatakan oleh jurubicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jendral Yahya Sari. Ia mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat pada Senin 12 Februari di mana kapal curah Amerika Star Iris diserang di Laut Merah. Sari menyatakan bahwa kapal Amerika yang mengangkut minyak curah itu menjadi sasaran sejumlah rudal angkatan laut pasukannya. Bahkan Yahya Sari mengklaim bahwa serangan mengenai langsung kapal tersebut. Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan akan melanjutkan serangan-serangan dan plokade Laut Merah. Aksi itu dilakukan hanya demi mencegah kapal atau kapal Israel menuju pelabuhan Palestina yang diduduki sampai agresi terhadap jalur Gaza berhenti. Sari mengatakan pasukan Yaman tidak akan ragu untuk melakukan lebih banyak serangan sebagai respons terhadap kejahatan Zionis terhadap warga di jalur Gaza. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.